Pemirsa Partai Perindo terus berbenah untuk mempersiapkan diri menghadapi pesta demokrasi pemilu 2024. Dapat kerja nasional, Partai Perindo menjadi ajang untuk menyamakan visi dan misi bagi semua pengurus tewan perwakilan wilayah seluruh Indonesia. Partai Perindo menargetkan lolos ambang batas parlemen pada pemilu 2024 mendatang. Ambang batas parlemen menjadi salah satu bahasan dalam Rakernas Partai Perindo 2022 di Lido Bogor, Jawa Barat. Seluruh kader partai pimpinan Hari Tanu Sudipyo ini diminta fokus untuk melalui tahapan pemilu dan menciptakan program pro-rakyat untuk memenangkan hati rakyat Indonesia dalam pemilu 2024 mendatang. Ya, 2024 kita minimalnya harus lolos di PT, tapi maksimalnya kita juga ingin mendapatkan kursi yang sangat banyak. Dari Pak Hari Tanu sebagai ketua umum untuk pembenahan struktur pengurus dan ada penguatan untuk struktur pengurus yang ada demi verifikasi faktual KPU. Partai Perindo juga terus menggaungkan program konvensi rakyat kepada seluruh pengurus DPW, Partai Perindo. Program ini sebagai salah satu bukti konkret Partai Perindo sebagai partai yang modern, insklusif dan bersih untuk menjaring putra putih terbaik bangsa yang akan berkontribusi memajukan Indonesia. Bagaimana memberikan pemahaman yang lebih komprehensif, lebih langsung kepada pimpinan partai di tingkat provinsi tentang apa itu konvensi rakyat. Banyak hal yang memang harus dikuatkan, yang pertama adalah terkait dengan soal puter target, misalnya target pemilihnya seperti apa, terus yang terkait dengan soal pendapilan, terkait dengan soal pencalegan, terkait dengan soal institusionalisasi dari pemenangan. Partai Perindo juga melakukan sejumlah evaluasi untuk memperkuat strategi Partai Perindo di pemilu 2024 mendatang. Dari Bogor, Jawa Barat, Tim Liputan AI News melaporkan.